Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Balik lagi sama Mimin Awe Kali ini Mimin akan mereview Chapter 276 dari Man Hua Misnen Doktor Selain Pang Hing Yue Tahanan surgawi ternyata juga mengirim Salah satu algojo terkuat mereka guys Hong Ying Saking kuatnya Dia bisa membunuh tetua sekde Changhai Bahkan sebelum ia sempat bereaksi Dengan komposisi semacam ini Hing Yue pun bertanya-tanya Tentang tujuan sebenarnya tahanan surgawi Benarkah mereka hanya ingin menangkap Nona muda pawai malam Di dalam hatinya Hing Yue tidak akan membiarkan mereka tahu Kalau Jun Yue adalah Nona muda sesungguhnya Pasukan pawai malam Hong Ying menyapa Hing Yue dan berkata Kalau sudah lama mereka tidak bertemu Hing Yue pun bertanya kepada Hong Ying Apa yang sebenarnya ia coba ingin lakukan Hong Ying pun meminta Hing Yue agar Jangan terlalu tegang Tujuannya ke sini hanya ingin mencari pasukan pawai malam Jadi selama dia patuh Hong Ying tidak akan membunuhnya Hong Ying lantas membawa Eh lantas membawa Lantas meminta anak buahnya untuk membawa seorang pria guys Zuo Qi dan Zhe Sang mengenali pria yang dibawa oleh anak buah Hong Ying Dia adalah Zui Hing Yun Salah satu pimpinan pasukan pawai malam Hong Ying lantas bertanya kepada Zui Hing Yun Siapa di antara mereka yang merupakan pemimpin pawai malam Zui Hing Yun pun menunjuk Zuo Qi serta Hing Yun dan berkata Kalau mereka adalah petinggi pasukan pawai malam Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!